Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang sahabat semuanya Alhamdulillahirrahmanirrahim berjumpa kembali dengan channel YouTube saya channel edukasi peternakan dan kesehatan hewan sahabat yang ini saya akan menyampaikan terkait dengan brusilosis brusilosis yang kita kenal ini sebagai penyakit penyebab keguguran pada sapi ini menular antar sapi dan juga zoonosis sifatnya menular kemanusia sahabat nah bagaimana lebih jauh tentang brusilosis ini ikuti terus channel saya Joko Susilo jangan lupa yang belum subscribe silahkan subscribe kemudian share ke rekan-rekan ke peternak petugas-petugas kesehatan hewan supaya informasi-informasi ini dapat kita ketahui sahabat nah sahabat brusilosis adalah penyakit populasi disebabkan oleh brusila abortus pada sapi kalau pada kambing ada domba disebabkan oleh brusila militensis ini bakteri yang dia susah banget dikendalikan dia adalah penyakit populasi tidak mungkin dalam satu populasi hanya ditemukan satu pada satu ekor saja kemungkinan banyak atau memang pada populasi yang memang tertib masalah surveilannya ini bisa juga deteksi dini ketika memang ketemu satu ekor kemudian diisolir tidak sampai menularkan ke yang lainnya kenapa ini disebut dengan penyakit populasi ketika memang terjadi di satu tempat mungkin di sini yang dia lebih tinggi kemudian berkumpul dengan yang lainnya dia akan saling menularkan gampang banget menularkan ke populasi lainnya kemudian ketika air kandangnya dibersihkan disemprot kemudian ini turun bisa juga akan menularkan melalui lingkungannya sahabat ya nah ini penyakit populasi apalagi kalau satu ekor ini contoh dia terinfeksi oleh brusila abortus maka dia akan menularkan ke induk-induk yang lainnya seperti itu sahabat ini yang disebut dengan penyakit populasi nah beberapa pekajian yang saya lakukan pada suatu populasi apa gejala klinisnya pada suatu populasi yang terkena brusilosis saya ambil datanya di 2018 kalau tidak salah ya 2018 ini gejala klinisnya apa satu kawin berunang atau repeat breeder ada 19% kemudian ada kematian pedet kemudian keguguran atau abortus kemudian anestrus ini 8,9% anestrus kemudian pedet mati dengan stillbirth mati lahir kemudian mati ada metritis radang pada metrium kemudian ada yang kekurusan banyak juga sapi-sapi dengan gejala brusilosis ini ditandai dengan kurus kemudian ada metestrus bleeding yang kemarin saya sampaikan terjadi perdaraan menstruasi setelah dilakukan inseminasi buatan atau setelah birahi ada retensi placenta kemudian ada sapi-sapi yang kering tidak ada susunya kemudian tidak bunting kemudian disertai juga ada yang higroma yaitu ada cairan di persendian kaki sahabatnya kemudian distokia dan mastitis ini beberapa gejala klinis yang dalam survei saya dalam penelitian data saya di lapangan terjadi pada kasus-kasus brusilosis sahabat nah secara umum brusilosis ini ditandai dengan keguguran jadi ketika satu populasi ada keguguran segera tolong di cek di lapkan apakah itu brusilosis atau tidak jangan sampai terlambat karena kalau terlambat maka cepat banget penularannya ini penyakit dalam satu populasi akan menular ke tempat yang lain akan menular ke sapi-sapi yang lain apalagi populasinya dilepas mungkin ditambat dengan berjarak agak ada jarak mungkin penularannya agak lambat tapi kalau dalam populasi koloni yang besar penularannya sangat cepat nah ini menyebabkan keguguran dan menular terutama pada sapi-sapi yang statusnya bunting sahabat ya karena nutrisi dari brusila abortus sendiri itu berada pada saat dia kebuntingan yaitu ada pada di placenta-placentanya atau di nutrisi-nutrisi pada saat kebuntingan sahabat ya nah ini yang disebut di groma jadi di bagian sendi kakinya di patelanya atau denggolnya ini kita terlihat cairan sendi menonjol isinya adalah cairan bisa di biasanya di depan di kanan atau di kiri atau di dua-duanya itu yang disebut dengan higroma kalau kita tekan ini isinya adalah cairan ya sahabat ya higroma nah ini juga sama pada pedet yang induknya mengalami brusilosi ternyata menurun ke pedetnya juga ini higroma pada kaki depan nah tadi yang disebut dengan metastrus bleeding ini juga beberapa sapi yang terinfeksi brusilosis salah satunya ini ada metastrus bleeding atau mungkin ada metritis kita lihat leranya warnanya coklat nah bagaimana menyikapannya ketika memang sudah ada mulai ada antisipasinya ketika kita mendatangkan sapi dari populasi yang belum jelas status penyakitnya ke kandang kita yang memang benar kita punya kandang clear tidak ada penyakit brusilosi ini maka setiap sapi yang datang usahakan langsung dicek brusilosisnya dengan uji namanya rbt ros bengal tes untuk screening ya sahabat ya kita tes dulu sebelum dia masuk kalau memang dia negatif oke silahkan masuk atau yang kedua ketika memang terjadi keguguran pada induk yang bunting segera ambil darahnya kemudian segera lakukan uji rbt kita ambil sampel darahnya bisa lewat depan vena jugularis di leher atau melalui vena ekor vena coxigel atau caudalis sahabat ya ini yang mudah kalau sapi-sapinya ditambat jadi ada kaluhnya kita bisa lewat vena jugularis cukup kita bendung ini vena gede banget gampang sekali mengambilnya dengan venojek kemudian kita bisa ngambil nah ini juga contoh kegiatan kami di lapangan pengambilan sampel darah melalui vena jugularis kemudian di sapi bali juga kita bisa ngambil di vena jugularis juga ini seperti ini ya sahabat kalau kita bendung bagian bawah ini akan membesar nah ini vena jugularis vena jugularis juga biasanya digunakan untuk menginfus sapi-sapi yang kondisi-kondisi terjadi gangguan metabolisme setelah melahirkan contoh hipokalsimia ketosis dan segala macamnya ini disini namanya vena jugularis nah kemudian di kambing juga sama kita bisa ngambil di leher atau vena jugularis nah di tempat lain juga kita bisa mengambil di vena ekor vena caudalis nah ini lebih jelas lagi jadi ekornya kita angkat di pertengahan di garis tengah ekor ini pas sekali letaknya dari vena coxigi atau vena caudalis kita bisa ngambil di situ volumenya juga cukup banyak mudah sekali untuk sapi-sapi yang di restrain gampang nah ini seperti ini biasanya sekalian melakukan pemeriksaan kebuntingan melakukan penanganan gangguan reproduksi kita bisa sekalian ngambil sampel darahnya ya sahabat ya nah prosesnya juga gampang untuk pengujiannya bisa dilakukan di lapangan setelah kita ngambil sampel darah tadi ini tapung-tapung venojeknya kita lakukan sentrifus ini sentrifusnya dengan 6000 RPM selama 5 menit kemudian nanti darah ini akan terbagi menjadi 2 bagian bagian yang atas adalah bagian yang warnanya kuning itu adalah serumnya bagian bawah adalah endapan darahnya atau kelotnya nah kita cukup mengambil sekitar 50 mikron serumnya kita tambahkan dengan reagen untuk OJRBT biasanya ada dari pusmed pusmedma Surabaya itu kemudian kita campurkan antigen tadi antigen kita campurkan dengan serumnya kemudian kita lakukan pencampuran nah kita lihat apakah ada koagulasi apa tidak ketika antigen dan serumnya kita campur kemudian ada koagulasi maka itu positif RPT atau terdeteksi adanya brusela arbutus kemudian untuk peneguhan biasanya dilanjutkan ke CFT sahabatnya nah ini biasanya adalah dilakukan pada sapi-sapi yang terdeteksi bruselosis dilakukan pemotongan bersyarat pemotongan bersyarat artinya organ-organ dalam tidak boleh dikonsumsi karkas boleh dikonsumsi tapi organ-organ dalam tidak boleh dikonsumsi kemudian dibakar sahabatnya nah ini kenapa dia penyakit ini bersifat sonosis menular ke manusia jadi beberapa kasus yang kami reliti bahwa petugas yang berisiko tertular seperti saya pernah di perusahaan di swasta dulu hampir ada sekitar 12 orang tertular brusela abortus ini dengan riwayat-riwayat macam-macam demam undulan salah satunya jadi kalau kecapekan nanti beberapa yang tertular ini mengalami demam undulan pada saat siang rasa capek malam demam kemudian ketika dibawa ke rumah sakit atau ke bidan atau ke puskesmas itu diagnosanya mesti tipus mesti tipus seperti itu tetapi demam undulan ini terjadi pada beberapa beberapa petugas dokter hewan petugas IB PKB ATR jagal RPH peternak dan keluarga atau peternak yang dia memerah susu setiap hari yang memiliki riwayat keguguran ini kita ambil sampel darahnya ternyata beberapa positif yang di salah satu perusahaan kami dulu ternyata ada 12 orang yang positif nah ini hati-hati untuk petugas di lapangan selalu menggunakan sarung tangan hati-hati penangan retensi placenta hati-hati pada saat inseminasi buatan hati-hati penanganan pada saat kasus keguguran nah ini juga yang berisiko tukang merah susu kemudian karena dia setiap hari kontak langsung dengan brusela karena kalau memang ini terkena brusela maka dia akan ada di sekitar lingkungannya sehingga benar-benar kebersihan sanitasi kemudian benar-benar kalau ada segera dikeluarkan dari populasi nah ini juga inseminator atau petugas PKB ATR juga berisiko karena setiap hari kita lihat bahwasannya brusela tersebut lebih banyak ada di saluran reproduksi sehingga menyebabkan keguguran nah atau petugas-petugas yang sering menangani kasus retensi placenta ini juga harus hati-hati banget jaga keamanan dan keamanan diri atau biosafety ketika melakukan penanganan penanganan retensi placenta sahabat nah mungkin itu sahabat jadi dari kisah beberapa teman yang terpapar brusela abortus ini ada yang melakukan penanganan-penanganan dengan cara cara-cara pengobatan tradisional mereka ada yang mengkonsumsi herbal seperti temulawak kunyit dan seperti itu alhamdulillah dari 12 orang sahabat kami yang terinfeksi ada yang satu tahun sudah sembuh dari brusela abortus sudah negatif ada yang memang dua tahun baru sembuh dan seperti itu tetapi memang kondisi-kondisinya berbeda kondisi treatment yang berbeda tapi ini testimoni ada satu sahabat yang dia mengkonsumsi rutin temulawak dan sari kunyit itu alhamdulillah dalam satu tahun sudah negatif brusela abortusnya sehingga bisa berjalan dengan baik tidak sampai terjadi orsitis kalau di laki-laki namanya orsitis brusela abortus ini bisa menyebabkan keradangan pada testis sementara pada ibu-ibu atau perempuan dia menyebabkan keguguran selain brusela abortus tadi menyebabkan demam undulan yang kejalannya mirip dengan penyakit tipus nah itu informasi sedikit yang bisa saya sampaikan terima kasih jaga populasi sapi kita populasi difam kita dari penyakit brusela disini dan kita selalu berprinsip pada biosafety untuk keamanan kita sebagai petugas-petugas peternakan petugas kesehatan hewan sahabat terima kasih jangan lupa share bunyikan lonceng dan subscribe bagi yang belum subscribe untuk mengikuti channel edukasi saya sekian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati